Assalamualaikum Pani Am Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Pani Am terima kasih sudah bergabung bersama kami Kami ingin menanyakan Soal Indonesia yang sesaat Lagi akan memutuskan satu Zulhijjah dalam sidang isbat Biasanya Pani Am kita tahu selalu Ada perbedaan hitungan antara Pemerintah dengan sejumlah ormas Islam tetapi pihak dari Kementerian Agama menyatakan bahwa posisi Hilal hari ini sudah memenuhi Kriteria Mabims Nah ini apakah artinya kemungkinan besar Awal Zulhijjah akan Sama untuk semua kali ini Kita Ormas-ormas Islam Terus mengikhtiarkan Penyatuan metode Di dalam penetapan awal Syawal Awal Ramadan dan juga awal Zulhijjah Sebagai acuan Di dalam pelaksanaan aktivitas ibadah Nah metode Itu kemudian bermuara Kepada Pemberian delegasi dan kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam hal ini Kementerian Agama Untuk menetapkan Dan juga memutuskan Guna digunakan Sebagai panduan kita bersama Nah salah satu Ikhtiar itu adalah dengan Mendekatkan Metode Jadi kalau ada Metode Hisap Ada metode Rukyat Kemudian Ketemu sebenarnya Di metode Hisap Imkan Rukyat Hisap Hitung-hitungan Astronomis Tetapi Dengan Patokan Yang secara Nalar Secara teori Dia memungkinkan Untuk bisa dirukyat Bisa Dilihat Memiliki visibilitas Untuk bisa Dilihat Nah salah satu kriteria itu Adalah kriteria MAMBIMS Yang tadi disebutkan Yaitu Ketinggian Bulan Mencapai Minimal 3 derajat Dengan sudut Elongasi 6,4 Nah itulah yang menjadi Kriteria kita bersama Nah hari ini Tanggal 7 Juni 2024 Setelah Guruk Ketinggian Hilal Itu Rata Di seluruh Indonesia Antara 7 Sampai 10 Derajat Dengan Sudut Elongasi Antara 11 Sampai 13 Derajat Artinya Dari sisi Teori Imkanur Ya Memungkinkan Untuk bisa dilihat Itu sudah Memenuhi Kriteria Untuk bisa Dilihat Sehingga Seandainya Pun Tidak ada Orang yang Melihat Tetapi Secara teori Dia bisa Dilihat Maka Ini bisa Ditetapkan Untuk Satu Dhul Hijjah Esok hari Tanggal 8 Juni 2024 Sungguhpun Mbak Zilfi Berbeda Dengan Apa yang Sudah diputuskan Di Arab Saudi Kita Terima kasih Terima kasih.